Umat Kristen Katolik malam ini melaksanakan Misa Malam Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Misa Malam Paskah di Gereja Katedral dibagi menjadi tiga waktu agar bisa menampung umat Katolik di sekitar daerah ibu kota. Berikut laporan Riyad Nur Hidayat dengan Juru Kamera Dwi Nanto dari Gereja Katedral Jakarta. Ya malam hari ini umat Katolik melaksanakan ibadah Sabtu Suci malam Paskah yang akan diperingati esok hari dan untuk mengetahui dan mengulas malam Misa Malam Paskah pada malam hari ini sudah ada bersama saya itu Bapak Robert Kenzi yang akan mengulas malam Paskah saat ini. Selamat malam Mas. Selamat malam. Ya Mas mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kapasitas dari Gereja Katedral ini dalam menampung umat Katolik yang beribadah pada malam hari ini. Oke, selama masa Pekan Suci 2016 ini kami menyediakan bisa menampung sebenarnya kursi kita coba maksimalkan di angka 4.000 sampai 5.000 dimana dengan rincian di dalam gereja sendiri kami bisa menampung sekitar 800 sampai 900 umat kemudian di tenda-tenda depan yang sudah kita sediakan ada tiga tenda area besar yaitu bisa menampung sekitar 3.000 umat. Kemudian kita masih membuka sarana di aula atas itu juga bisa menampung sekitar 800 umat tapi kalau memang masih kurang dan kondisi tidak hujan kita bisa menambahkan beberapa kursi tambahan di area-area yang masih terbuka itu kita sediakan sekitar 500 kursi tambahan. Oke, Mas Rabat mungkin bisa diceritakan atau diulas sedikit malam Pasca ya pada Sabtu Suci ini seperti apa dibandingkan dengan hari sebelumnya? Oke, sebenarnya rangkaian ini sendiri ini sudah berjalan dari masa satu bulan sebelum Pascahnya sendiri yaitu dimulai dari Rabu-Abu kemudian Minggu Palma dan kemarin yang kita berurutan adalah mulai dari Kamis Putih dimana kami memperingati Kamis Putih adalah perjamuan terakhir dengan krusial momennya adalah pembasuhan kaki Yesus para muridnya kemudian di hari Jumat kami memperingati kisah sengsara sampai bapak Yesus dan malam suci ini atau Sabtu Suci ini kami adalah malam persemayaman dimana kami bersama-sama merenungkan kisah sengsara Yesus yang sudah wafat di Kewisalib untuk sambil penantian bahwa kita tahu Yesus akan bangkit hari ketiga yaitu di hari Pascah jadi malam ini sebenarnya merupakan malam kami berdoa bersama-sama merenungkan karya-karya keselamatan yang sudah dibuat, pengorbanan yang sudah dilakukan dan juga melihat kembali merefleksikan kepada diri kita sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan terhadap diri kita, karya keselamatan apa yang kita bisa teruskan dari Yesus yang sudah beliau lakukan ada pun mungkin tema Pascah pada tahun-tahun beda ya Mas bisa diceritakan mungkin apa tema Tescah pada malam hari ini baik, untuk tema Pascahnya sendiri setiap tahun memang kami mencoba mengangkat tema-tema yang bisa membangun tidak hanya dari iman umat Katoliknya sendiri tapi juga ke bagaimana interaksi mereka dengan sesama umatnya ataupun lingkungan seperti tahun ini untuk gereja Katolik itu mengambil tema kereman Allah memberdekakan dimana tema ini sendiri berangkat dari pengalaman pribadi kerahiman ilahi yang dilakukan oleh Bapak Paus Franciscus dalam dirinya sehingga beliau bisa mampu melahirkan berbagai pola pikir berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa mereformasi gereja Katolik pada umumnya nah, kerahiman ilahi inilah yang juga diharapkan bisa direfleksikan oleh setiap umat Katolik di masa Pascah ini supaya mereka sendiri bisa merasakan bagaimana sih kerahiman ilahi secara pribadi dalam diri mereka yang sudah mereka rasakan supaya apa? supaya kalau mereka bisa memahami dan menyadari kerahiman ilahi tersebut mereka bisa merekonsilasi diri mereka, mendamaikan diri mereka dengan siapa? dengan sesamanya mungkin kalau kita ada salah dengan dosa ya kita minta maaf sama Tuhan tentu kita akan dapat rahmat pengampunan, kalau ada salah dengan orang kita juga harus minta maaf tentu orang kalau memaafkan kita juga akan merasa kemerdekan dan jangan lupa terutama paling penting juga rekonsiliasi manusia dengan alam salah satu bentuknya yang sudah digalakan selama satu bulan ini oleh gereja Katolik Jakarta adalah kita pantang atau setidaknya mengurangi pemakaian plastik ataupun sterofoam itu salah satu bentuk rekonsiliasi kita dengan alam dan ujung-ujungnya supaya rekonsiliasi ini bisa membawa kita sebagai bentuk pertobatan yang nyata jadi memberdekan hidup kita, jadi kita bisa hidup dengan sesama, dengan lebih saling melayani, saling mengayomi baik, terima kasih Mas Robet atas ulasan malam Pasca pada malam hari ini ya berikut pemirsa ulasan kami bersama Mas Robet, salah satu humas di gereja Katolik yang mengulas ibadah pada malam Sabtu Suci Pasca ini Riyad Nur Hidayat, Dwi Nanto, Gereja Katolik Berita 1 Jakarta